Hai semakin maju Indonesia kedatangan radar canggih dari NATO yang sudah lama ini saya tunggu tunggu dan saya kejar-kejar terus agar BUMN industri pertahanan kita jauh lebih terkonsolidasi ekosistemnya semakin kuat mampu bersaing secara sehat dan menguntungkan dan ini saya catat janjinya janjinya catat sebagai pasukan khusus TNI AU Koms Paskas mempunyai kemampuan tiga mata sekaligus yaitu darat laut dan udara itu artinya Koms Paskas dapat diterjunkan di segala medan diterjunkan kapanpun bangsa ini membutuhkan bagi pangguna tertinggi TNI saya memerintahkan Koms Paskas agar selalu setia kepada NKRI Halo sahabat bagi media sangar diketahui bahwa baru-baru ini ternyata Indonesia pun telah kedatangan unit radar canggih baru dari kota Milan negara Itali Italia adalah salah satu negara NATO seperti yang kita ketahui salah satu perusahaan pembuat radar canggih adalah perusahaan Leonardo Italia bahkan perusahaan ini pun sekarang juga sedang melakukan kolaborasi dengan Inggris dan negara Sinto Sinto Jepang untuk membuat jet tempur baru generasi enam bisa jadi Indonesia akan dapatkan jet tempur ini juga karena negara NATO memandang Indonesia sebagai mitra yang strategis dalam bidang pertahanan nah pertanyaannya lantas radar canggih jenis apa yang baru-baru ini dikirim ke Indonesia kenapa NATO mau mengirimnya apakah fungsi dan kegunaan bagi militer Indonesia mari kita bahas sahabat bagi media Indonesia mendapatkan kiriman radar canggih dari negara Italia nah radar jenis apakah ini sebenarnya mimin kutip dari akun Instagram SGI logistik mewartakan bahwa baru-baru ini mereka yaitu SGI logistik pun ternyata telah melakukan pengiriman unit alutsista untuk TNI angkatan angkatan udara yaitu berupa unit medium rang radar atau radar jarak sedang yang telah dikirimkan dari Milan Italia ke Jakarta oleh SGI logistik yang bekerja sama dengan Braxia cargo nah mantap nih bos alutsista baru lagi untuk menghadang musuh Indonesia diketahui dari pihak SGI logistik bahwa paket radar radar ini pun memiliki bobot yang bukan kaleng-kaleng bos yaitu mencapai 30 ton sehingga membutuhkan penanganan dan tingkat kehati-hatian yang ekstra tinggi terlihat pada foto terdapat tiga logo perusahaan alutsista yaitu mulai dari Leonardo Italia Diven ID dan PT Land Industri dari Indonesia dimana artinya radar ini pun sudah jelas buatan Leonardo Italia sebuah perusahaan multinasional asal Italia yang fokus pada produk-produk dirgantara pertahanan dan keamanan perusahaan ini pun berkantor pusat di Roma dan memiliki 180 pabrik di seluruh dunia nah sementara itu dikuti dari indomiliter radar ini pun diperkirakan merupakan radar pertahanan udara rat-31 dalam buatan Leonardo yang nantinya akan dioperasikan oleh Komando Operasi Udara Nasional atau Kopsus Nats dari TNI Angkatan Udara ini akan menjadikan Indonesia semakin sangar dan menggahar di mata internasional lantas secanggih apakah radar ini sebenarnya apakah fungsinya dan seberapa jauhkah jangkauannya sahabat bagi media mimin kutip dari indomiliter dan website resmi Leonardo sistem radar rat-31 DLM ini pun merupakan radar statis berjenis Vick Air Defenser radar dan walaupun berjenis Vick radar ini pun tetap dapat dipindahkan dengan menggunakan pesawat sekelas C-130 Hercules ataupun juga dengan helikopter angkut berat seperti Cino dan sesuai dengan pembuat yang berasal dari wilayah Eropa maka radar ini pun banyak digunakan oleh negara-negara NATO dan beroperasi dalam frekuensi elemen serta menggunakan jenis radar Asia atau aktif electronically scanning array antena bentang antena radar ini pun mencapai 77 meter persegi tepatnya berukuran 11 meter kali 7 meter kecepatan dan putarannya mencapai enam putaran per menit atau enam RPM dan kebutuhan tenaga radar ini mencapai 84 kilowatt radar ini pun disebut mampu mendeteksi kehadiran global listrik dan telah dilengkapi dengan perangkat elektronik kontrol mixer yang tentunya sangat berguna untuk menghadapi peperangan elektronik di zaman sekarang ini radar ini pun mengusung teknologi tiga dimensi yang mencakup rang azimut dan height dapat beroperasi pada suhu ekstrim mulai dari suhu beku minus 40 derajat Celcius sampai dengan suhu setengah matang 50 derajat Celcius jangkauan radar ini pun mencapai hingga 400 km serta ketigian deteksi mencapai 30.500 meter atau mencakup 30,5 km dan radar ini pun nantinya akan dipasang pada satuan radar atau Zatrat 221 di ngeliep Malang Jawa Timur sebanyak 1 unit sahabat bagi media bagaimana menurut kalian apakah radar ini mampu menjaga NKRI dari musuh yang terus bergerilya yuk diskusikan di kolom komentar merdekalah kita se utuhnya merdeka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!